Terdakwa kasus dugaan perintangan penyidikan Tata Niagatimah, Tony Tamsil, menangis saat menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, Provinsi Bangka, Belitung. Ia menangis saat membacakan pledoi atau pembelaan di hadapan majelis hakim di Pengadilan Negeri Pangkal Pinang. Hal ini tentu saja membuat suasana di persidangan menjadi terharu. Dalam pledoi yang dibacakan itu, Terdakwa mengaku tidak berbisnis timah seperti kakaknya Tamron alias Aon dan hanya menjalani usaha toko kelontong. Terdakwa berharap majelis hakim yang diketuai Sulistianto Rohmat dapat memberikan putusan seadil-adilnya. Karena itu ungkapan perasaan ya, personal, apalagi sudah menyakitkan keluarga dan hidupnya kan, nasibnya juga, termasuk tadi istrinya juga setiap mendampingi dan juga ikut menangis. Jadi suasana di Pengadilan tadi, sidang yang kali ini, sidang haru. Karena itu yang dia rasakan, dia kulis sendiri di tahanan. Terdakwa Tony Tamsil merupakan adik dari tersangka korupsi Tata Niagatimah, Tamron alias Aon. Ia dianggap merintangi penyidikan saat Kejaksaan Agung menyelidiki barang bukti korupsi Tata Niagatimah di kediamannya di Bangka Tengah.